Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du Pertama-tama, marilah kita penjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat kepada kita Baik itu nikmat iman, nikmat islam dan juga nikmat sehat Alhamdulillah, atas berkat dan rahmatnya Kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan Dan telah sampainya kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini Salawat dan salam Tak lupa kita curah limpahkan kepada junjunan alam Ya'ni habibana wa nabiyana Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya Hadirin rohimakumullah Pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menyampaikan kutum yang bertema Hukum i'tikaf di akhir Ramadan bagi wanita haib Menjelang hari-hari terakhir dari bulan Ramadan Ada satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan Salah satu amalan istimewa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan Amalan tersebut adalah ibadah i'tikaf I'tikaf Sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Para sahabat, para ulama Dilakukan di masjid Dengan memperbanyak ibadah Seperti membaca Al-Quran Mendirikan sholat sunnah, berzikir, dan lain sebagainya Tepatnya, di akhir bulan Ramadan Merupakan bentuk konkret Betapa mulia dan agungnya ibadah yang satu ini Karenanya, kita semua dianjurkan untuk meluangkan waktu Agar bisa beritikaf di masjid Secara bahasa, itikaf adalah Menetapi sesuatu dan menahan diri padanya Baik sesuatu berupa kebaikan Ataupun keburukan Sedangkan, arti i'tikaf secara istilah adalah Seseorang tinggal atau menetap di masjid Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Berkaitan dengan hal ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan Salah satu hadis Rasulullah SAW Tentang konsistensi Nabi SAW Dalam beritikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Dari bulan Ramadan Sampai Allah mewafatkan beliau Kemudian, istri-istri Nabi Tetap i'tikaf sepeninggalannya Lantas, bagaimana Hukum i'tikaf bagi wanita haid Di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Mayoritas ulama berpendapat Bahwasannya wanita yang sedang haid Tidak boleh berdiam diri di masjid Pada dasarnya Orang yang hendak beritikaf di masjid Harus memenuhi syarat-syarat sebagai muqtakir Syarat-syarat beritikaf Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih Di antaranya adalah beragama Islam Mempunyai akal Suci dari haid Nifas dan jinabat Berdasarkan beberapa syarat tersebut Maka wanita haid Tidak diperbolehkan untuk i'tikaf di masjid I'tikaf yang dilakukan dianggap tidak esah Karena berdiam diri bagi wanita haid Tidak diperbolehkan Sementara spirit daripada i'tikaf Adalah berdiam diri di masjid Untuk melaksanakan ibadah Selain itu ada juga pendapat yang membolehkan bagi wanita haid Masuk ke masjid Selama darah haid itu tidak mengontori masjid Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama Namun penting bagi wanita yang sedang haid Untuk tetap menjaga ibadah lainnya Di akhir Ramadan Seperti dengan memperbanyak zikir Zikir merupakan perbuatan yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja Kemudian bisa juga dengan bersedekah Seperti menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa Dan bisa juga kita melakukan ibadah Yaitu memperbanyak doa di waktu-waktu yang mustajak Seperti ketika berbuka puasa Dan ketika sahut Dan masih banyak lagi Yang bisa dilakukan oleh wanita haid Di akhir bulan Ramadan Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Bila terdapat banyak kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh